Pemirsaan, kembali bersama kami dan kita masih membahas Jalan Konstitusional Prabowo. Dan saat ini, selain dengan dua narasumber saya di studio, kita juga sudah terhubung melalui satelit dengan Humas Mahkamah Konstitusi, ada Mas Fajar Laksono. Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Fajar, hingga saat ini belum ada kepastian kapan atau waktu yang tepat seperti itu untuk tim BPN akan datang ke MK untuk mendaftarkan gugatannya? Kami tadi sudah berkoordinasi tadi dengan pihak pengamanan, kabarnya akan datang jam 20.30. Nah, oleh karena itu, tentu sudah siap, bahkan kita itu sudah siap menerima permohonan itu sejak hari Rabu kemarin kan gitu ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan siapnya itu seperti apa? Ya, karena ini kan berbarengan dengan pengajuan perselisihan hasil pilek. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya sudah menyiapkan meja-meja layanan yang memang dipersiapkan untuk menerima pengajuan permohonan, baik itu pilek maupun pilpres kan begitu. Ada 10 meja layanan, 2 diantaranya konsultasi, 8 yang lain itu untuk melayani pengajuan permohonan para pemohon. Dan 1 atau 2 meja itu memang disiapkan untuk pengajuan perselisihan hasil pilpres ini. Tentu di situ sudah tersedia aplikasinya, sudah tersedia petugasnya dan lain-lain itu sudah kami siapkan. Intinya MK tinggal menunggu sekiranya memang ada pengajuan permohonan perselisihan hasil pilpres. Baik, saya mengutip pernyataan dari Mas Fajar di salah satu media online, koreksi kalau saya salah, tapi Mas Fajar mengatakan bahwa untuk tim BPN itu perlu pembuktian ekstra ketika mereka bicara soal kecurangan ataupun juga bukti-bukti yang bisa membuat hasil pilpres 2019 ini berubah seperti itu. Tidak, saya kira itu dalam konteks yang luas kemarin itu siapapun pemohon bukan hanya pasangan calon presiden tetapi juga calon legislatif atau calon anggota DPD yang mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi terkait dengan selisih hasil pemilu ini tentu semuanya karena ini adalah lembaga peradilan maka yang dibutuhkan adalah pembuktian kan begitu, alat bukti yang kemudian bisa menguatkan dalil permohonan pemohon itu. Jadi semua saya kira pemohon siapapun itu, itu memang harus bekerja ekstra untuk membuktikan gitu kan, kan ada dalil mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan satu hal maka dia harus membuktikan kan begitu. Jadi ini sebetulnya berlaku kepada semua pemohon yang mengajukan perkara ke mahkamah konstitusi. Oke, jadi ini berlaku secara keseluruhan seperti itu. Saya kembali ke Pak Putu. Pak Putu, kalau tadi kita lihat pernyataan dari Pak Dini seperti itu dan juga dari MK yang sudah siap. Sebenarnya yang menarik juga tadi ketika kita melihat data-data termasuk juga soal Undang-Undang Pasal 475, Undang-Undang Pemilu itu kan mengatakan bahwa di ayat 2-nya adalah keberatan ini hanya pada hasil yang kemudian mempengaruhi perubahnya hasil Pilpres 2019 ini. Nah, kalau dari TKN sendiri melihat ya banyak yang bilang kecurangan itu bisa terjadi pada siapapun, semua orang-orang yang berkontestasi dalam pemilu ini. Tetapi akan seberapa signifikan itu dan masing-masing pihak tentunya harus punya argumentasi untuk mempertahankan pendapatnya mereka ataupun apa yang sudah mereka lakukan. Ya, saya mencoba menjawabnya dengan meletakkan substansi dua Undang-Undangnya dulu. Karena saya kemudian agak mengikuti prosesnya. Undang-Undang 10 tahun 2016 soal Pilkada maupun sekarang Undang-Undang 7 tahun 2017. Dari dua Undang-Undang ini, termasuk Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, maka konstruksi Undang-Undang ini memberikan penjelasan kepada kita, kalau bahasa sederhananya biar pemiluannya gampang memahami, ada namanya pelanggaran kualitatif, ada namanya yang disebut dengan perselisian yang bersifat kuantitatif. Nah, sebelum ini, sebelum dua Undang-Undang ini keluar, maka Mbak B. Fitri benar. Maka adalah problem di 2008, kasus di Surabaya, Jawa Timur, Pilkada, Jawa Timur, yang kemudian diulang di tiga kabupaten, karena ditemukan TSM, dari sana kan istilah TSM itu muncul, dan seterusnya. Tapi setelah konstruksi Undang-Undang ini muncul, terutama Undang-Undang nomor 7, maka Undang-Undang nomor 7 meletakkan posisi lembaga secara lebih kuat. Bahwa selu misalnya, dulu 2014 tidak punya kewenangan adjutkasi untuk menangani sengketa proses. Sekarang punya kewenangan. Kemudian dulu tidak ada sentraga kumdu. Sekarang ada sentraga kumdu yang menangani proses-proses pelanggaran pemilu yang sifatnya pidana. Termasuk KPU, termasuk Bawaslu juga punya kewenangan untuk menangani pelanggaran yang bersifat administratif. Termasuk kemudian diserahkan kepada pemerintah, menteri, menteri dalam negeri apabila terjadi pelanggaran oleh ASN, polisi. Bawaslu punya kewenangan itu. Saya ingin mengatakan dengan konstruksi ini bahwa seluruh pelanggaran yang bersifat kualitatif, apapun namanya yang namanya kecurangan berkaitan dengan pengarahan ASN dan seterusnya, itu mestinya dalam tiap tahapan oleh para peserta pemilu, baik partai politik maupun pasangan calon, diselesaikan di depan. Sehingga sebetulnya, kenapa pasal 475 ayat 2 itu berbunyi demikian? Karena meletakkan makamah konstitusi klir-klir untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan selisih hasil. Maka bahasanya hanya yang keberatan dimaksud, hanya berkaitan dengan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Nah, dengan demikian maka bayangan saya kemudian dengan konstruksi undang-undang ini, kalau berbicara narasi kecurangan yang dibangun selama ini, maka logikanya pasangan 02 harus bisa menjelaskan, hei suara saya di situ 100, kenapa diturunkan jadi 50, kira-kira begitu. Hei suara saya di sini 2000, kenapa diturunkan jadi 1000. Jadi, hal-hal di luar itu, dalam pandangan saya, sebetulnya tidak mendapat ruang lagi di MK. Oke, dan harusnya itu sudah terpatahkan argumentasinya ketika Bawaslu menolak bugatan itu. Betul, seharusnya. Karena itu, kita cukup percaya diri. Itu yang pertama. Kedua juga begini, kita harus mengkritisi. Misalnya ketika tadi ada disebut seorang caleg yang disebut mengatakan ada brutal, segala macam. Ini ada 5 surat suara. Pemilunya ada 5 level. Maka pertanyaannya, apakah kecurangan itu ada terjadi di Pilpres, atau di pemilu DPR, atau di pemilu DPR di Provinsi atau Kabupaten Kota. Sebagai mantan KPU, saya ingin mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa pemilu ini sempurna. Enggak. Dalam tiap pemilu itu ada selalu masalah, ada kecurangan pasti. Nah, di sini pun sebetulnya ketika bicara soal kecurangan, misalnya sedisi suara, itu banyak betul terjadi di level Kabupaten. Di level Provinsi, karena saking dekatnya antara konstituen dengan wakil rakyat mereka. Nah, kalau data faktual yang sudah kami miliki, karena saya kebetulan mewakili saksi Jokowi Marufamin di KPU, jadi saya teliti betul, apa yang terjadi? Sampai pada level DA, DA itu ada formulir di tingkat kecamatan, itu semua ditangani oleh pasangan calon, dan tidak ada catatan keberatan, satu pun. Oke. Berarti harusnya tidak ada sengketa di situ, tidak ada perselisihan di situ. Artinya begini, kalau di situ ada selisih suara pemilu presiden. Semuanya sepakat, Sampai. Nah, arti di situ dirapikan, tuh. Tidak ada. Yang saya perhatikan betul, itu di Kabupaten ada, Provinsi ada. Rapi sih, sampai di level Kabupaten ada namanya formulir DB1. Itu pun tidak ada catatan keberatan dua pasangan calon, masih di tangan-tangani. Setelah di level Provinsi lah, baru kemudian pasangan BPN 02 tidak bertanah tangan karena perintah dari Jakarta. Oke, nah. Bapak Fitri, kalau melihat seperti itu, berarti apakah itu bisa, kalau misalnya itu masuk dalam materi gugatan, tapi melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Aku tuh, itu bisa menjadi bukti kuat atau bagaimana? Begini, kalau saya sih dalam posisi sebagai pengamat ya, tentu tidak bisa bilang ini kuat atau ini tidak. Karena nanti pada akhirnya hakimnya akan menentukan apakah dalil ini diterima atau tidak. Contoh waktu 2014, misalnya kan ada tuduhan dari waktu itu Pak Prabowo dan Hatta Rajasa ya, katanya KPU menerima dana dari pihak asing. Nah, MK menerima dalilnya, tapi setelah di persidangan ternyata tidak terbukti. Jadi kata MK, oh ini tidak terbukti, jadi kami tolak dalil itu. Nah, jadi artinya kita akan harus lihat nanti, apakah MK seandainya dugaan saya, karena saya sudah baca juga Mas Deni Indrayana itu sudah menerbitkan buku soal strategi memenangkan sengketa pemilu. Nah, ada beberapa yang sudah kelihatan di situ, kira-kira pemohonannya isinya sebenarnya apa saja begitu misalnya ya. Nah, dugaan saya dengan demikian akan ada lah bagian-bagian itu. Misalnya tadi ya, soal kecurangan, dan kemudian soal misalnya kualifikasi paslon, dan lain sebagainya. Nah, bisa saja itu semua masuk, dan kemudian nanti tergantung pada apakah hakim menerima dalil-dalil itu, dan misalnya hakim menerima, kemudian dibuktikan di persidangan. Nah, buktinya ini memang akan sangat susah, karena kayak print media online itu jelas nggak bisa. Jadi misalnya mau klaim penghitungannya salah, berarti yang dibawa benar-benar mesti C1. Kemudian misalnya mau bilang, oh ada, misalnya ya, diterima oleh hakim dalil bahwa ada perintah kepada ASN. Nggak bisa kata-kata siapa saja, tapi harus ada suratnya. Paling tidak videonya lah. Perintahnya atau videonya. Nah, kemudian mencari itu kan yang sebenarnya sulit. Betul. Biasanya itu banyak yang terjadi, kalaupun misalnya benar, ada upaya seperti itu, biasanya dilakukan secara diam-diam, terus kemudian mungkin secara lisan. Yang terjadi di lapangan, saya tambahkan Mbak B. Fitri, yang terjadi di lapangan selama ini sebetulnya partai politik maupun pasangan calon sering abai hal-hal seperti itu. Oke. Jadi seharusnya dia sudah di depan menyelesaikan itu, atau setidak-setidaknya dia kemudian mengkompilasi seluruh fakta-fakta hukum itu. Nah, sekarang begitu di ujung ada kalah, baru kebakaran juga mencari bukti-bukti di lapangan. Ya, sudah lewat gitu. Oke, tapi maksudnya kita juga tidak ingin besok, tentunya kita berharap kalau memang ada gugatan di MK, ini juga bisa menyelesaikan semua persoalan. Betul. Agar setelah itu tidak ada lagi nih yang tersisa. Seharusnya ada yang. Seharus seperti itu. Kita nanti akan melanjutkan lagi Mbak B. Fitri, Pak Putu, dan juga Mas Wajar tetap bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.